Halo semuanya, bulan Juni yang lalu merupakan bulan yang cukup memanjakan para gamer mobile di Android, karena ada banyak game seru yang bermunculan. Seperti biasa, apa saja yang menjadi game terbaik pada bulan lalu? Berikut adalah sederhaan game Android terbaik di bulan Juni 2016 di Hantek in Asia. Sebuah konsep game yang baik tidak perlu mendapatkan perombakan untuk bisa memikat hati pemainnya. Itulah hal yang masih dibawakan Orange Pixel dalam game Dungeon Crawler Heroes of Loot 2. Seperti game Dungeon Crawler pada umumnya, labirin yang kamu jelajahi akan diajak secara prosedural sehingga terasa baru setiap kali kamu mulai permainan. Tingkat kesulitan juga dibuat semakin menantang sehingga kamu yang merasa butuh game roguelike seru, wajib untuk mencoba Heroes of Loot 2. Jenun dengan game strategi biasa, maka Raid HQ bisa jadi game alternatif. Raid HQ menggabungkan gameplay shooter, tower defense, dan base building yang cukup menyenangkan. Bagian terbaiknya adalah porsi shooter yang dihadirkan terasa seperti sebuah game shoot'em up jenis Blood Hell layaknya game Ding Dong. Permainan juga dibuat semakin semarak dengan adanya fitur pembangunan markas dan aksi play Raid demi memperoleh trofi leaderboard. Dengan pendekatan gameplay ala Pokemon, kamu akan diajak bertualang mengumpulkan mainan figure dalam Teeny Titans. Nantinya mainan yang kamu kumpulkan tersebut bisa diadu layaknya pertarungan antar monster dalam Pokemon. Meski kesannya sedikit seperti tier 1, Teeny Titans memiliki sistem pertarungan yang cukup mendalam yang mungkin bisa membuat kamu tetap terus memainkannya. Kemunculan Downbringer di bulan Juni lalu serasa mengakhiri musim kekeringan game action ala Infinity Blade di platform mobile. Meski mekanismenya sendiri tidaklah orisinal, dunia yang dihadirkan kilo games dalam Downbringer terasa luas dan menghadirkan elemen eksplorasi yang lebih unik dibanding Infinity Blade. Game ini merupakan pilihan tepat bila kamu ingin aksi berpedang yang seru dilengkapi dunia menarik di belakangnya. Non-Stop Night bisa jadi salah satu game yang sempat terlewatkan olehmu di bulan lalu. Game ini layak masuk daftar ini karena menggabungkan permainan hack and slash serta idol clicker yang unik. Jika pada umumnya kamu harus aktif bergerak dalam sebuah game action, maka dalam Non-Stop Night, semua itu akan berlangsung secara otomatis, dan kamu cukup berfokus pada penggunaan skill yang dimiliki sang hero. Gameplay hibrida yang diusung Non-Stop Night ini terasa sangat cocok, baik untuk gamer kasual maupun gamer hardcore sekalipun. Melalui voice, Ray R tidak hanya kembali menghadirkan sebuah game ritem dengan alur permainan piano ala demo saja. Berkat lajur indikator yang selalu bergerak, permainan menjadi semakin menantang sepanjang lagu berlangsung. Meski harus terus tersambung dengan internet, setidaknya beragam pilihan lagu yang banyak, serta berbagai ilustrasi bisa memikirkan tunggu untuk terus memainkan voice. Dengan kehadiran Blades of Brim di Android, sekarang waktunya kamu yang masih bermain Subway Surfer untuk pindah ke game garapan Saibo Games ini. Meski dasar permainannya kurang lebih sama dengan game Endless Runner pada umumnya, Saibo Games yang juga turut ikut menggarap Subway Surfer ini, ikut menerapkan aksi hack and slash sederhana dalam Blades of Brim. Dengan visual yang menarik dan hidup, Blades of Brim dijamin memberikan permainan yang tidak cepat membuat bosan. Fantasista adalah sebuah game manajemen bola dari developer Indonesia yang wajib untuk kamu coba. Sebagai penerus game klasik Football Saga, Agatha Studios membuat Fantasista menjadi jauh lebih menarik dengan pengaturan tim yang komplet, kostomisasi pemain, hingga visual yang apik. Game manajemen setelah bola yang satu ini terasa sangat atraktif dan tidak boleh dilawatkan begitu saja. Seri keempat dari Lifeline yang hadir di awal bulan Juni lalu mungkin bisa menjadi sebuah pengalaman baru yang bisa kamu coba. Game naratif ini jelas bukanlah sebuah game yang akan digemari oleh semua orang. Namun dengan peningkatan di bagian antarmuka, Lifeline Whiteout bisa menjadi seri yang cocok dimainkan oleh mereka yang belum mencoba seri Lifeline sebelumnya. Itulah sejumlah game terbaik di bulan Juni 2016 yang bisa kami rekomendisikan. Berasa di bulan lalu ada game yang juga tidak kalah menarik? Kamu bisa menyampaikannya lewat kolom komentar. Kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.